Gibran dicap ingusan kok lawan yang panik Stempel anak ingusan dan minim pengalaman yang tersemat kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming seharusnya membuat kompetitor mudah memenangkan Pilpres 2024 Namun yang terjadi sebaliknya para pendukung paslon lain justru terlihat panik dan terus menyerang pasangan Prabowo-Gibran dengan berbagai narasi Harusnya para penyerang ini senang karena Prabowo bisa kalah di Pilpres 2024 lantaran Gibran kurang pengalaman Tapi yang ada mereka malah kelabakan Kata wakil ketua umum partai Garuda, Teddy Gusnaidi pada Senin 4 Desember Menurut Teddy, suhu politik kekinian dipenuhi narasi kebencian hingga menyerang dan memfitnah keluarga Gibran Kondisi ini pun cukup disesalkan karena seharusnya diisi dengan perang gagasan untuk Indonesia ke depan Ini dilakukan mereka secara masif dan berjemaah tanpa henti, berlomba-lomba siapa yang paling banyak menyerang Pertanyaannya Gibran ini sebenarnya melemahkan Prabowo atau melemahkan kalian sih? Tutup Teddy Sebelumnya, jika kalah lagi di Pilpres, Prabowo sebut akan naik gunung, pensiun Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku akan pensiun jika kembali kalah dalam pemilihan presiden Prabowo juga menyatakan akan mengisi waktunya dengan naik gunung Saya berdiri di depan rakyat Indonesia Saya minta mandat untuk kita ubah nasib bangsa kita Ujar Prabowo dalam acara Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia ketiga tahun 2023 Yang disiarkan secara daring pada Sabtu 2 Desember 2023 Tapi kalau saudara tidak memberi mandat kepada saya, saya tidak apa-apa Saya seorang patriot, saya akan naik gunung, pensiun Lanjut dia Prabowo menegaskan dia hanya ingin melihat bangsa Indonesia terhormat Karena itu dia dan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka akan membuat terobosan Salah satunya dengan menghilangkan kemiskinan di Indonesia Selain itu Prabowo menuturkan Indonesia harus menjadi bangsa kuat yang tetap menghormati negara-negara lain Kita hormat sama Anda, hormat sama Amerika, hormat sama Cina, hormat sama semua Tapi kita harus kuat, itu perjuangan yang harus kita lakukan, tutur dia Dalam kesempatan tersebut Prabowo pun menjelaskan alasannya kembali maju Dalam kontestasi pemilihan umum 2024 Menurut Prabowo masih ada persoalan Sama yang dialami bangsa Indonesia sejak dulu Yakni kekayaan alam tanah air tidak dikelola oleh bangsa sendiri Saya maju, saya menawarkan diri untuk berbakti kepada negara Saya ingin diberi mandat, saya ingin untuk diberi kesempatan memimpin bangsa ini Karena saya merasa bahwa saya paham Ujar Prabowo Saya mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita ini Saya paham bahaya-bahaya yang dihadapi bangsa ini Karena itu saya terus berjuang Tapi di atas jalan yang benar, di atas jalan undang-undang dasar Tambah dia Prabowo pun mengakui meminta mandat dari rakyat Agar bisa menjadi pemimpin negara Jika diberi amanah oleh rakyat Prabowo berjanji siap bekerja Untuk rakyat, bangsa, dan negara Kalau rakyat tidak memberi mandat Ya tidak ada masalah Dan saya sudah buktikan berkali-kali Lanjut dia disambut tawah Dan tepuk tangan para kiai yang hadir di acara tersebut Prabowo pun tersenyum dan bercanda Dengan melontarkan pertanyaan mengapa ulama menertawakan dirinya Padahal dia mengalami kekalahan beruntun dalam pemilu Iya kan, jadi saya maju minta mandat Tidak dikasih, ya sudah Iya kan, ada kesempatan lagi maju lagi Minta mandat lagi, nggak dikasih lagi Iya kan, ungkap dia Untuk diketahui, pemilu 2024 Menjadi kali keempat Prabowo berlaga di panggung Pilpres Sebelumnya, Menteri Pertahanan itu Pernah menjadi peserta Pilpres 2009, 2014, dan 2019 Namun pada tiga kontestasi terdahulu Prabowo belum berhasil menjadi pemenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!